Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Biar gak kalah sama kampanye yang lain Setiap mati masuk surga Sekian aku iskiyai mati ini sehingga ingkana musinan Jadi kadang-kadang murid itu yaratuk kacau Gurunya kok ingkana musinan Kalau guru saya ini baik Jadi kalau ngayakini gurunya baik itu keberatan Sehingga ingkana musinan Masih ada kata apa ingkana apa? Musian Semungkin-mungkin itu buatan murid yang buatan sopan Tapi yang tawaduk Kalau pada cerita Ini kan acara haul Haul itu Makna bibasipun Mendoakan yang sudah meninggal Kalau sengaja Memastikan tradisi Haul Kalau masih ingat betul ketika Bahamun Mucal diantara yang diterangkan Karena apa sakban darani ruah Ruah itu dari bahasa Arab arwah Terus dijawakan jadi Ruah Karena diantara Tradisi Indonesia itu mengikut Yaman Di Yaman itu ada khulnya Nabi Washington Dan itu pada waktu Sengaja Sehingga Kaya-kaya Jawa Kalau kirim doa itu Dibarengkan pas Sengaja Sengaja Atau Ruah Kalau masih ingat Di kampung puluhan Nurian Kaya itu kesel Ngeruah Kadang sedih Kuntangan Pindu Pindu Ya Nak rong puluhan Ewa Lumayan Naswiti Ewa Ya Karena Kaya RT Rong puluhan Ewa Ya Kadang Sepuluh Ewa Nak wangi lomo Seket Ewa Sampai Kaya itu Nitekni Lomo Pedit Jadi Senenya Kaya ini Kadang-kadang Wijiwong Nah Kulau ini Mungkin Kaya itu Tenan Jadi Cara berpikir Positif Kulau itu Seneng Ketemu Pedit Di Wang Lomo Wang Lomo Ini Radhi Dali Menyalami Templet Satu Sew Jaluk Suarga Seperti Itu Ada Ada Sekolah Dikia Ini Kita Ilmone Nak Ketemu Lomo Nyalami Templet Satu Juta Sampai Bingung Bok Gue Ayah Wong Ereik Klas Bok Bagun Bodok Kadang Radhi Santri Ditabung Bang Kok Digugat Akhir Akhir Bingung So Ketemu Lomo Bingung Alhamdulillah Kata Umat Seng Nomor Medit Supuri Mawan Terus Memang Jadi Kaya Kudah Latihan Mengelola Hati Kudah Pengagum Kitab Hikam Kitab Hikam Yang Baik Baik Al-Baru Yang Sangat Baik Ketika Allah Kamu Berdoa Tidak Mustajab Kamu Harus Bangga Dengan Allah Berarti Tidak Yang Kohar Yang Keren Yang Mudah Dirayu Di Intervensi Tidak Misalnya Pengairan Tiap Dungu Disibad Dhan Kudah Yisen Pak Pengairan Kena Diatur Ini Musibah Misalnya Bagi keluarganya Kan Musibah Bagi keluarganya Melarat Dungu Yusuf Keturutan Musibah Bagi Kelompok Yang Lain Musibah Tapi Baru Kaya Tidak Mandi Ini Orang Cantik Terlaksana Maksudnya Orang Tidak Ngelek Melarat Baru Kaya Bagi Mandi Sikam Itu Kaur Rien Yang Rasa 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 Yang Mangkel Tapi Tangan Ngan Gisai Adikan Semua Pakar Nuklir Semangat Rumus Itu Dunia Sudah Rusak Karena Akan Terrumuskan Hal Yang Super Daksat Baru Kaya Ngantor Mocokoran Sejagungan Merumpi Akhirnya Gak Banyak Penemuan Akhirnya Dunia Ini Gak Banyak Keru Kerusuhan Dan Terrumah Mocokoran 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 Batilan Subhanak Sesuatu Yang Jika Hendaki Allah Itu Pasti Baik Baik Saja Ini Kalau Mendisak Menjelaskan Ini Karena Sekarang Orang Itu Muali Diktir Allah Ribet Jadi Pengirahan Muali Diwarai Muali Diulang Kulatu Alimun Allah Bidin Kegagalan Itu Dianggap Hikmah Tapi Dianggap Masalah Rien Boten Poro Nabi Nabi Musa Nabi Kalimu Nabi Sebatanya Patang Pulau Tahun Jadi Joko Untuk Bojo Selawai Kita Bayi Patang Pulau 65 Nabi Musa Dungu 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 Sebatanya Nabi Nabi 40 Tahun Nabi Nabi 40 Tahun Tarung Kalah Tarung Kalah Biasa Rien Nabi Ya Kunul Harbu Benana Wabena Hujjal Kita Kalau Perang Itu Kadang Menang Kadang Kalah Dan Itu Dulu Tidak Masalah Sekarang Ketika Kita NU Kuat Harus Menang Agama Ini Tidak Untuk Menang Menang Sekolah Bada Cerita Yang Paling Pokok Niki Jaga Hati Maksud Jaga Hati Itu Dawe Rasulullah Kalau Kamu Ingin Ikut Sunnah Saya Kata Nabi Itu Gampang Kamu Tidak 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 itu gajaran tajud begitu memilih salah satu melihat itu sholat dan naum disebut melihat jumlahnya ganjil disebut karena mubalek di Indonesia atau muadhin atau bilal ini pengeirannya diterang Indonesia ribet pengeirannya diterang padahal pengeirannya ya alam musir itu kalau kita traweh itu mesti bilalnya kalau sini namanya apa yang muadhin yang ngomong terus itu kalau setelah traweh kan witir tiga rokaat tapi dimulai dua karena dua ini ganep itu kan nggak bisa digatakan apa fitir makanya pengumumannya tuh selu sunatan minalwitri rokaat ini ya rodo aneh secara terkit ya wah ini sholat bagian dari witir tapi pemanasannya dua rokaat jadi orang Indonesia bisa itu padahal misalnya kelirulah ya was bersalah paket itu paket apa witir tapi ini kan kasihan Mbak malaikat yang nulis darah ini witir kok orang rokaat darah ini rawitir orangnya punya niat nambahin satu setengah-tengah redaksinya solu sunatan minalwitri kamu nggak boleh mengatakan solu sunatan prakteknya hanya dua rokaat ini sebelum romantuan sampai takwara ibu kan terus kancangnya habib wahmat orang pintar di sini sini wong jadi redaksinya solu sunatan ya sholatlah kalian paket minalwitri jadi ini sunatan sing minalwitri paket sebagian dari witir yang sebagian itu sekarang bentuknya rokaatnya ketika mana malaikat itu kan nulis ini witir tapi pemanasannya dua rokaat ini banyak yang diribet makanya terus perdebatan-perdebatan tentang fakih ini kalau sholat witir itu cara ini apa langsung sangat ngerokaat atau 11 rokaat atau telulas rokaat ini lama tidak mau ngaduh sepatutnya munis pokoknya sewalas paling api tapi nih sholat muslim telulas itu singluruh itu badia isa oh no semua kalah gaduh ngopeng mau kalah seginap sama ini usaha usaha mikir gak mikir debatnya pokoknya witir itu gajarannya suaraku ini paling enak ini sebenarnya uang ada israbakat ulama ini kurang penting debat itu witir itu hajit pokoknya walesi witir itu melebuh walesi seneng habib itu melebuh suaraku walesi seneng kiai melebuh suaraku terus ukuran seneng kiai itu itu serarau deh tapi kalau minta lah dilatih lah kalau aku nyewon alumni-alumni pondok merigi yang benak ada umat ngukabeku baroka umat singlomong juga baroka sampai saget mentasarupkan uang itu untuk kepentingan agama singmedit ya baroka tangguh sampean dan kakakian apa hisap mergohong ngeke itu yuk koyok uku Bek beti nanggah bisa juta yuk mosok Habib Ahmad Gus Batak salami tambalik 1 juta kumpul rokok di Barno mesti nyati-nyati yakin nih hehehe mau anak pulau nanti salami tambalik jauh nanti saya kejuta aduh kakeyan nih naga jodoh nganotak tompotnya jodohan rumah pula ngobok gugat nih ngasih krat gagus ikhlas jauh nah ikhlas gila bako orang seperti ini sebelum beneroko gugat gak gero-gero enggak jawabin sampean ngekeidu aku seket juta tuh beneroko tak baro sampean gugat gak gero-gero apa gunanya tak salami tambalik seket juta ya kalau akhirnya membiarkan saya masuk ngeroko maksudnya single semen semen kan dudetikiai takwara ibin ikhlas nah orangnya salam tambalik ya Alhamdulillah botnki Alhamdulillah karena itu ngeringak nonopo hisap mohon disyukurin mengandung soya Alhamdulillah lakulih halmu Alhamdulillah Allah kuliah Hai proginate di konjok khusun nak ketemu ngayurah wani nak ketemu itu elek wani terus dia ngerosok wali nak ketemu ngayurah wani nak kus gak dosa berkogak sahabat aku alu langsung aja ngerti lakulih laku kalau ketemu ngyes biar selesai terus kita cari solusinya istighfarnya uang tapi intinya kita harus belajar pakai itu detail kenapa belajar pakai itu kenapa? detail masuk masuk malam ini kalau membetul kitab ya anak itu tol ibin itu sekali jadi kalau sengaja bawa untuk memastikan bahwa acara-acara seperti ini mendoakan orang yang sudah meninggal ini aku sanatimut hasil kalau iya imut, kalau berkali-kali ingatkan kecil kalau ini sering dijak ziaro dengan mbah kalau Fatimah mbah kula Fatimah ini aku sering ceritakan Habib Ahmad mbah kula Fatimah ini binti Idrus bin Umar bin Arobi terus misalnya ini ke Hamid Pasuruan mbah kula ini ke Nur Salim bin Nur Samri ini mbah kula sanggung bapak ini senang boso wal dirakat ini aku rian ini alhamdulillah ini aku menghentikan ini anak butuhku serasa dirakat, tak dirakat jadi kalau ini aku ingin dirakat ini dilarang ya alhamdulillah jadi kalau Habib Ahmad ini tidak terakat teman-teman cerok lu lagi rugi rugi ini ngerti, tapi tadi tadi orang-orang soleh yang putuhnya kanji nabi dijamin waladzina amanu wa taba'atum zurriyatuhum biimanin alhaqo nabihim zurriyatahum wa ma alasna hum min amalihim min syek jadi misalnya ke Abdul Ghani kamu sudah suarga kelas A ini yang putuh-putuh yang amatir katus mustofa-mustofa yang tadi ini aku misalnya suarganya kelas C ini itu dihugahkan kelas A senang jantung amalnya pas-pasan mereka ngereganin apa? baik jadi kayak rugi ya ini tirakat mereka tirakat-tirakat kok pakai temelok baik terus jadi ya putuh mulanya terus pakai putuhnya wang alim dor alim perkaraannya ya ini bufadati dianggap baru kayak baik cuma mbak ayah ini wate piro kalau nabi karuan nganti turunannya ilayu milkyama mbak mu gitu ya turun bitus tuntas masalahnya kapasitasnya ini sehingga aku akhirnya ketika pun dewasa aku nanti khatam quran pas bado ngapalakan ini nah yuk tau poso kalau dikon poso yuk poso aku tau poso patang puluh dinam jadi gua yuk tau tirakat gara-gara tua-tua tinggal dani bapak kus ditirakat di mbak mu tapi putuhmu kus ditirakat waduh ribet tapi pun pun kalau lampai terus gua nanti pas hatam nanti bahasa empat puluh hari nyukuri hatam quran ini gua cerita mbak mu terus gua masih imut ketika sering siara tembak ini kusti bapak ngertikan wang singur api wang tuhani zaman urib ketika wang tuhani skapundut kok dati api sering mendoakan itu kutiba baron liwalidehidya masih ditulis sekarang berstatus baik meskipun dulu kurang baik apalagi kalau yang dulu sudah baik sekarang tambah apa baik dulu itu saya hanya membaca tek itu nanti gua bacakan di di ini yang fotokopi yang saya bawa di kitab pianahin tapi saat ini gua ngaji ngaji dengan mbak memun terus sering ketemu poroh haba poroh ulama teori itu pasti benar saya ulang lagi pasti benar karena orang yang zaman nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sugen dan tidak iman itu setelah nabi wafat atau kok dia iman imannya makbul atau mertuk makbul artinya orang sesespesial nabi saja yang zaman sugen ada orang tidak iman setelah nabi wafat orang ini iman imannya akan diterima artinya mati itu tidak menghalangi kelangsungan amal misalnya dulu sama nabi uang tuhan ini kurang baik setelah meninggal baik ini masih bisa merubah status anda yang dulu akun liwalideka menyakiti orang tua bisa anda berubah jadi barun liwalideka dan banyak diantara orang-orang yang menangi nabi dibuatkan iman seperti ada maka datanya orang lengkap coro dikne bahwa itu sering cerita ke kita kabul akbar itu menangi kanjik nabi itu yang kurang iman beda dengan salman nawa al-baris karena tawrat yang dia baca data yang dia terima ketika melihat Rasulullah s.a.w ketika melihat mukhayyah tampangnya nabi wajahnya nabi coro jauh perawaannya nabi itu ini sejelas nabi maulidu bimakas sudah benar wajratu bimadila sudah benar tapi zaman nabi sam sam itu ya syriya libanon itu belum dikuasai islam sehingga menurut dia ini kurang satu karena kurang wasultanuhu bisa sehingga dia akhara islamahu dia menunda islam tapi seusir rasulullah intakolailar rafiqil ala tawafat dipimpin nabi bakar akhirnya dipimpin umar fatahashyama umar ini fatahashyam terus dia islam karena sudah memenuhi kriteria pada akhirnya sultanya nabi basis islam nabi itu di disam dan islamnya diterima artinya kan ketika nabi sugeng kurang baik tapi setelah nabi wafat dia jadi mu'min dan itu juga mu'minnya sah nah kira-kira gitulah analogi sama orang tuanya ketika hidup kurang baik tapi ketika wafat baik ini insyaallah merubah status anda yang dari akon di wali daika menjadi baron di wali daika kalau sudah baron ya mungkin abarow ahsan kalau sudah baik ya tambah jadi kalau sanat saya habib ahmad semuanya sama misalnya saya bah maimun bah ziber dia pakai mas kumambang dia makfud termas beliau menangis sayyid abib akar apa syato kalau di sayyid muhammad biasanya lewat abahnya sayyid alawi sayyid abbas itu sudah sama-sama ngaji sama sayyid zinidaklan jadi seperguruan dengan sayyid abib akar apa syato setelah itu sayyid zinidaklan terus ilah rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini kita mengganti padusi yang ianat utolibin juzduan kita berjana ini kita berjana semuanya sampai rasat aku hadisnya itu ngurah pintar kota aku kata aku aku moco malah bingung soalnya percaya saya tabib akar sato beliau itu orang alim alamah semestimillah itu yang ter karena orang-orang seperti saya abbas akar satu orang yang paling takut mendistakan rasulillah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang sangat yakin orang-orang yang tidak mungkin orang milih masuk rokok artinya kalau beliau bilang kuala rasulullah pasti tidak kisbu ala rasulillah karena mereka mesti takut kisbu pada rasulillah paham artinya kalau memilihkan hadis pasti ya itu riwayat yang musbatah atau yang sabitah min rasulillah sallallahu alaihi wasallam walauh wajah ini yang gampang kamu jadi yang pun kadung nakal bapak es kadung mati ini jadi kesempatan merubah status 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 menyakiti menjadi baik kaya armenasi baron ini kan potongan-potongan rapati baron potongan-potongan gimana nangel ngapi wong tua angel kadang ngebeto model wong tua ini di versi kita punya apa versi wong tua kalau wawas bismillahirrahmanirrahim waruwiya anna rojula layamut walidahu wa wa'akun lakumma fayat uwah halahumma mimpatihima fayaktubahullah minal ba'arin fa'afatat hayitil akhbaru anna manzara kobro abawaihi kanabaron lakumma ghera'akin wala mudayiin hakka huma jadi sepoknya walhasil ini hadis favoritnya bapak kula bapak kula sering anda tonggo-tonggo tapi kula rian zaman bapak sugeng nakal pak yayin dan bapak kapoko ditebus lagi terus niki kesempatan karena kuburannya bapakmu hilang lakus ngeribet sangking swener adisaroi patoknya juga bakar jagung ribet harus ribet kadang-kadang di sana patok-patok ini pun hilang lpg 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 hilang lpg dapet dapet hilang terus niki cerita wali pun sama rukun yang paham alhamdulillah orang alhamdulillah lpg 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 terimak dapet murid goblok lpg lpg sering motivasi lpg 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 santri sarang lpg lpg mojo kitab muken npg alfya macam suam taube lpg 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 mojo kitab dur dur mari nyanyi bahamun tidak sopan jadi ini goblok aku sengaja orang sampai kaya ini pinter kok disaingi nah kaya ini pinter ya kaya goblok wah itu tadi tak waduh lah mulai sampai nak goblok anggap bucahnya apa? tak waduh orang yang ingin saingan sampai apa? kaya ini kalau sampai nak elek ya tak waduh mereka habib dua sampai itu ganteng apa yang saingi jadi seorang yang hasil harusnya gampangnya lah nak goblok, tak waduh sampai kaya ini gak kepengen saingan sampai apa? kaya ini anak pinter ya ben orang ngisiin kisini kaya ini orang yang lalu darah ini pinter ya seneng ben bahamun bangga untuk murid pinter darah ini goblok ya seneng ben orangnya ingin bahamun jadi saya anggap gampang-gampin islam ingatan sampai digedingi orang ya barokah ngelabur dua diseneng ya barokah didungan masalahnya islam itu enak sepau ngerti islam itu sualana busurabi sa'din mustamirin jadi kita ini diberi resep rasulullah yang luar biasa saya digedingi orang ya ganjaran diseneng ya ganjaran di dungan, kurang apanya harmonis biak bujo ya sudah jadi harmonis nah lagi tukaran tukaran yuskitun nafakoh tukaran ini kurang wajib nafakohi karena kita ingin medit tukaran terus mereka kalau nusus itu yuskitun nafakoh enak betul jadi kita ingin nafakohi bujo mu picu supaya nusus kita ingin rewel, pure, gugur nafakoh cuma aku yang rantok jatah hahaha makanya kalau ini kepinginnya itu ya sepokok islam itu enak enak terus kalau ini kepingin waw islam itu ya sepoknya nyaman makanya waw katas dawe sayyid ali tadi ashraqol kaun ubtihajabi wujudil mustafan apa ahmad wali ahlil kaun ini apa unsun wa sururun kot sepoknya anak-anak islam aku seneng loroh ya seneng lebur doso sepok sehat ya seneng manfaat ya sepoknya asik sholat gak ngarep ya sampai sholat awal gak gurih agak betawadu loriin wonton wali ini udah diwali gue sholat gak gurih yang wali sholat awal gak terima gue sholat gak gurih kok udah diwali kayak aku yang sholat awal gak terima jadi saya gurih gue ros bapak udah diwali gak gurih jadi inilah astahimna aku isin ke pengiran wongsa aku wani mada pengiran gue ngarep jadi gak pede nih semangsa orang sampe kan krono males orang krono jadi jadi wali ini gue sholatnya gak gurih gue isin ketemu pengiran cek sok parke wani gak ngarep tapi jodh ini mau cerita gak sampean fatwa gue sholat gak gurih aku sunat jadi fitnah tapi gak apa-apa misalnya sampe ngonotan aja gak apa-apa panjangnya sekaslan tapi mau cerita jadi nyaingi wali to'at itu ya gampang kalau nanti mau cerita ngkarangan di kitab haba ada wali yang bahajut terus ibadah terus ya saingannya wali yang turu ditakui gusti saya ini gak terima kenapa saingannya wali yang tidur jawabnya pengiran ini unik sholat terus ubi aku ulemput di tenanan soalnya aku ubi ini dawe awok nah iku berhubung nganggep aku habian terus ditinggal turu aminamakrifanamah dia tuh nganggep saya ini gak akan pernah papa maksudnya selalu baik-baik saja berhubung pengiran sabian turuan tapi ini bisa jadi wali ibadah jadi wali orang kudusun surius ini itu surusannya wali-wali serius tapi gak usah ngunus biasa wais bengak-bengak saya katanya biasa biasa misuh itu pertama dosa jadi bahasa itu ya biasa orang belah orang suraboyonan ketemu kanya jauh rip takon itu ada yang jogja solo kriminal tapi ada yang suraboyonan bawa-bawa ngajak bojone lho orang bawa jolo tapi itu ada yang solo kriminal besar takon ini biasa pertama misuh itu harapnya sudah dihadap ya ribet ya ribet kalau ini seperti itu yang maknanya wailak wailak itu bingung dimaknanya misuh itu kadang tidak wang soleh dimaknanya maturnuh wailak kalau maknanya maturnuh banyak riwayat-riwayat orang soleh itu menghentikan muridnya wailak 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 ya sudah itu kalimat-kalimat yang dulu agak masalah lama-lama itu jadi adat ya sekarang saya harus ngaji mana kedubur ini mau cerita wawon wailak wailak ini ngaji santai-santai wailak orang ngajirnya jelas wailak diudang ditelepon dibacak wailak wailak tapi barang api ini api wailak di bajakan asli agar barang api tetap api itu tetap ini seksinya wanten adik kalau adik yang jelas kalau seneng kalau seneng akrab habib amat pergi mbak ini kalau dihutang kata setiap khul buyut saya yang banyak mbak hamid hamid bin abdul bin umar mbak saya fatima bint idris bin umar jadi setiap khul beliau mbak buyut saya itu beliau mesti rabung ya akhirnya tanggup dihutang lah saya ikut itu sudah empat kali jadi aku mau nyawur lima kali mau susuk jadi saya mulai usul aku pengagum usul 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 faqih itu satu ilmu yang menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini umat yang marhumah, yang mubarakat Mergi mengkainak semua kita pakai usul faqih termasuk para malaikat Ini sampai nak turu Itu memang fakta, setiap orang tidur pasti meninggalkan qiyamul el, meninggalkan tahajud, meninggalkan witir Tapi yakinlah ketika anda tidur juga Maka kita harus membaca Qur'an secara sempurna Wamin ayatihi manamukum billayli warna har Manam itu spesial, karena disitu ada tarkul ma'asi Tapi kalau kita ada ngaji usul faqih, ya bawaannya khasut mbak Suuddan Turah turuki kebutan santri Mereka nak sing turu alim Ini ngawur ini tarkul ma'asi Jadi sampai harus bunyi penjelasan Ngawur ini jenis tarkul ma'asi Dan aku yang goblok yang ada, ilmu itu ada afatih Afatul ilmi dari kitab khia Berhubungan yang ada di ilmu, itu ada di afatul ilmi Meskipun itu ada di afatul jahli Tapi kan gak ada di afatul ilmi Bagaimana orang kiai mau coba ulama su Kiai ini nangis, santri ini tenang Itu orang ulama Aku orang ulama, jadi santai Ulama su dikritik, santri ini santai Aku orang ulama Akhirnya kiai ini sadar, aku ini tenang Jadi, aku semua nangis, aku ini syukur Nanti umat medit, Alhamdulillah Karena ngeringatnya apa? Bisa Aku ini bangun pondok, itu rapati Sang akhirnya Aku kira-kira kira-kira orang lu Artinya, aku ini artinya Aku bangun pondok Tak aku pribadi lah mungkin Aku ada masalah Untung kalau di pekerjaan kata Kalau gak ada royalti di kampus ya Karena saya punya buku Itu saja, rezeki saya yang mengkas biati Ini aku artinya fleksibel Kalau nganggup Nah, rezeki-rezeki ngerti itu kan ribet Auditnya berat Karena ini bangun pondok terus Dari bangun, ada lagi ngerti Kalau ngerti-ngerti, aku bangun pondok Api lahirnya, aku langsung Ngerti-ngerti, aku Pondok Nah, kadang-kadang kiai itu kepinginnya Aku ngomong salam sampai Seket juta itu, aku pribadi Benisopola, sidik Tapi, roto-roto Ngomong-ngomong aku nakalan Nak satu sewa pribadi Yang ngerti-ngerti Seket juta muka itu Nggak pondok Padahal karena kiai itu Gak ngono Tapi Tapi, kalau orang yang lomong Aku mikir lah Kiai juga banyak kebutuhan Ini zaman Nabi Bawa tangga sohabat Gak matur Nabi Isnak mabadalak Tadi ini bawa tanggung Di atas seket juta Malah kadang saking mediti Ya, ini butuh Nopo keramik Kita tak nopo keramik Kiai ini rantau Kita tak nopo keramik Kita tak nopo keramik Kita tak nopo keramik Jadi, ini ribet-ribet Ini mbak Mas Duki paling pengalaman Ini sampai Sampai ini Sampai ini Sampai ini Sampai ini Sampai ini Itu serat diripet nih Jadi, ini harus Sampai ini Sampai ini Sampai ini Sampai ini Sampai ini wali-wali riyan nge rilek nge santai karena memang kaya dawe kitab hikam ilahike falatah sunu ahwali wabika komad kalau bahasanya ini sara-sara menghargokati buatan latuh khas sinu ahwali tapi ilahike falatah sunu ahwali wabika komad pasti apapun yang terjadi pada saya itu semuanya baik pp ini ukabek kersanin jenengan nah ini jenengan misalnya jadi uang lanang dimarahi bujo terus di itu bagus orang kaya sampai bisa malapak ketika rukun ketika harmonis iso tandul anu nge mod enggak bisa nyenang notoku ferrari enggak bisa satu-satunya gajarannya sampai dihujari-hujari sabar itu cara kamu jadi wali lewat jalur sabar di umali dihujui sih kuai gawe takorob ilahwa jadi fatahnya waso baru waso baru ilah ladina amanu wa amilus salih hatu watawasow bilhaki watawasow besok nah sama anak rukun itu untuk menjadi ibadah harus sodako harus servis kamu bisa apa nah itu agama islam agama islam itu agama yang semuanya enggak diaget problem coba kalau kamu hidup di korea utara masyur itu kalau orang sudah jadi problem negara ditembak dihabisin orang punya penyakit menular dihabisin kita baru kanya islam yang sehat merumat sing loro sing loro di keyakinan tukap parotut yang merumat di keyakinan uniku ibadah jadi hadat dinja abis surur wabil makhluk agama ini semuanya itu solu solusi suko enak suko enak gampang suko enak si pokoknya nyaman mati kalau dimati mati itu menurut nabi itu enak apapun baiknya kita sekarang itu masih berpotensi nanti tidak baik kalau sampe ingin mesti gak bisa berbuat jahat lagi caranya apa mati jadi mati itu akhir dari segala keburukan jadi kenapa mati alhamdulillah gustim pun sakit pola gustim pun mati jadi nanti kematian anda adalah jadi islam itu melihat melihat sesuatu itu gampang jadi sudah kalau ya sudah kalau ya sudah pokoknya ini tapi kita ini karena marahi pengheran itu semari ribet gustim pun mati rian nih gustim pun dari nanti mapan dari nanti suka kok mati rugi loh gustim lukun ingin dunia kurun nopong ramal di dunia kok melok ini cara bapak kulonak didik pula itu goblok goblok nah dunia ya bodoh dunia kok yang pengheran orang melok duwe kok bikin itu sepen makanya cara yang bikin ya sudah udah fafawawidil umur ilamu debiri hayo sepenuhnya kayak ada seng duwe rupa rupanya wok tak Allah yang sama ramal duwe kok mikir itu kali sama ditonggok di alpat uh sambil lihat rongah terus pajaknya rolas juta nak sepionnya rusak harganya patang juga aku piye caranya orang melok duwe kok mikir ini kok goblok kok pinter goblok lihat saman mikir dunia sekiru-kiru kok orang melok duwe kok mikir mulanya islam mengajarkan tawakal khasbunnawwa wa ni'mal wakilnya wa mawala wa ni'mal maksir wa ufawidu amri orang kadang ya terjebak didi aneh sampe orang kadang kepengen mikir dunia orang kadang masuk ke jantung kampus orang ada rapat para pakar kalau rapat bisa mikir macam kalau kiai maksudnya itu yuk mergus jadi beda ya nubuah dengan kecerdasan itu beda ini yang terakhir kalau cerita sambil ngenang saya kina gajim emul suber beliau dekat sekali dengan habib ahmad mbak mbak nanti cerita salman al-farisi ku yuk hebat jadi nanti ide khondaku hebat kita tahu ketika perang ahzab ini ku nabi dikepung kufaru kuraisin musyriku makkah wa nasoro najron wa yahudu khoibar jadi ada hisbun min musyriki makkah wa hisbun min nasoro najron wa hisbun min yahudi kuraiduh wa banin nadir makanya diarani perang apa ahzab jadi di koran tidak merenang perang khondak tapi perang apa ahzab secara teori nabi mesti kalah karena dikepung karena mesti kalah itu nabi rembukan sohabat tidak ada yang usul kecuali salman al-farisi terus beliau ngentikan di daerah kita maksudnya persia kalau perang tidak imbang itu bikin khondak ukurannya kuda terbaik tidak bisa menculok bikinlah khondak sekarang masyur itu ada khondak di medina nabi ini nabi itu legawa ada ide cerdas cemerlang setuju nikmah maruaita itu pendapat yang bagus sekali nabi santai setuju tapi nabi makomnya itu sudah nubuah dan itu ulama entah berapa kadarnya pun tetap punya alulama warosatul labah ambiya nabi santai nah ternyata betul khondak itu hanya bisa menahan musuh tapi kata orang-orang kafir yang zaman itu dibimbing nabi sobyan kuatim muhammad nganti sewiro dikepong sampai 26 hari lala itu wah pokoknya nanti pasti kelaparan betul orang islam sudah mulai kelaparan masyur kan sampai jadi mujizatnya nabi ketika dahar dijabir bin abdillah satu kambing kecil cukup untuk makani pasukan perang nabi hondak atau perang asa yang paling saya kenang dari Dewi Bambun itu begini saya masih ingat dulu kalimatnya seperti ini tidak saya tambahin tidak saya kurangi tapi pengiran gak terima nak nabinya kalah cerdas sampai sohabat aku masih ingat kalimatnya pengiran gak terima nak nabinya kalah cerdas sampai sohabat jadi hondak itu hanya bisa menahan musuh tapi gak bisa mengalahkan musuh karena nabi ini mufawit ilah Allah nabi tawakal sama Allah fa'arusalna alihim rikha wajunu dalem taruh akhirnya Allah yang turun tangan kona leilatin barida leilatin muslimah ada rikan baridan rikan asifan yang semuanya meluluh melantakan orang kafir sampai abisufkan memutuskan pulang saya semua sejarah sepakat abisufkan CS pulang itu karena hondak apa karena rikan artinya gini tafwit itu makamnya di atas ikhtiar tapi nabi legowo meskipun makam beliau nubuah tafwit yang ngergani pendapat sing sari jadi habisufkan itu maskeran gelombotan di pura namaskeran ya ikhtiar nak buatan dia tak bakal terus pokoknya terus pokoknya urang pun sih kayak gampang enak mau enak sama nih cuman agennya eksistensi rasulullah s.w.w. itu eksistensi yang wali ahlil kau ini unsun wa sururun kot tadadada jadi semua ajaran ini nabi itu membawa unsun-unsun itu kesenengan yang asik jika si tolong ananya aring-aring itu asik wa sururun kot tadadad ya seneng kalau sampai ngaji kalau seneng ketemu kiai kalau seneng ya sampai nganggur ya seneng pokoknya asyik loh asyik yang ribet kalau kiai ketemu rondo ayu saya sering ribet mereka rondo ini wajahnya kiai ibadah kiai ini maksiat itu ribet maksudnya ribet kalau sering ditemu ngayu ayu ribet ribet tewa wkono delok kita itu ibadah kini telah itu sempurna pengeran tapi loh cerita soalnya kalau kepingin orang islam itu seneng seputi mawan agama ini kompetitornya banyak wong anti maksiat itu mergogolek seneng kalau kita mengawal toat dengan tidak seneng saya khawatir daya tarik toat itu hilang ya wong manti maksiat itu mergogolek seneng makanya kita harus usahakan toat itu seneng makanya Nabi kalau nyebut sholat itu rohah arifnaya bilal arifnaya bilal bilal ayu nang sholat aku benang seneng wakur ratu aini kesolat jadi ibadah itu harus latih rilek latih seneng supaya ini jadi pesaing maksiat yang lebih baik kalau ibadah ini problem nanti orang yang nyari kesenangannya pakai solusi mak maksiat makanya ibadah itu rasalah di tigri lah tatma inul kalau wis istighfar ya sewenang wis rati sepura lah kok istighfar meskipun kentuk kabar rati sepura tapi kan seneng karena sudah abdiya walubudiya sudah ngerosok kawulannya wodenan minta ampun kocokobat istighfar di sepura taurah tak orang kurang rugi memangnya pengeran kan camu dagang orang kurang rugi ya enggak usah begitu memang seharusnya hamba yang dosa itu is tigfar soal ditompok boten wilayah ya Allah ta'ala dan kita khusnudan awal wafurur roh sendiri ngaji kulo sambil ngantil ke monggo boten ya nganyap ngawar tenang waktu itu dibaca kitab cira ngantil kulo baca kulo bawa supaya jenang yakin hakul yakin yang ditradisikan ke Mas Duki kiai Miftahul Ahyar sedenten terokoh-tokoh NU ziaroh tengkong tuwo itu gak main-main itu supaya mengkafaroi yang jangan-jangan ketika beliau hidup kita kurang baik yang bisa merubah status itu itu hanya apa kita ziaroh ke beliau beli karena hadisnya tadi siapa yang zaman hidup akon liwalidehi ketika setelah beliau-beliau wafat kita ziaroh itu nanti status itu diganti apa baron liwalidehi ya ngantin mawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh